Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Suka Merlin Sofyan soal Luchintaluna. Saat itu sosok Luchintaluna masih sangat lujuh bahkan cenderung pemalu. Rasa percaya dirinya belum terlihat dari Luchintaluna kala itu. Dia transgender yang lujuh, agak kurang percaya diri dan malu-malu. Tapi sikapnya tidak neko-neko, ramah dan baik tuturnya lebih lanjut. Merlin Sofyan sempat terkejut belakangan melihat sosok Luchintaluna yang sudah sangat percaya diri. Dia pun menilai Luchintaluna sudah sangat jauh berkembang dalam hal kepercayaan diri dibanding 2010 silam. Nama Luchintaluna mendadak bikin ego lantaran dia tidak mengaku sebagai seorang transgender. Dalam video yang beredar terkait klarifikasinya tentang pemberitaan yang heboh itu, Luchintaluna juga tidak mengaku secara gamblang kalau dirinya adalah transgender. Luchintaluna cuma bilang dirinya terganggu dengan pemberitaan yang ada, mau hidup tenang, tidak menganggul orang lain dan membantah membuat sayang barang 1 miliar untuk publik membuktikan dirinya transgender.